Polisi membekuk 5 orang yang terdiri dari pengedar serta pengguna narkotika jenis sabu. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 1 paket sedang serta 5 paket kecil narkotika jenis sabu. Bruensis selalu ingat bahaya dari narkotika. Bisa merusak otak, bisa merusak badan dan juga pastinya merusak isi kantong kalian. Tim Opsal Polsek Lubuhilangan Kota Padang mendapat informasi akan adanya pesta narkoba. Mengindari para pelaku bubar dari lokasi, tim langsung bergerak cepat menuju kawasan Indaru. Sampai di lokasi, tim Opsal Lubuhilangan Pimpinan Kanit Opsal Ibda Joni Herman mendekati rumah target dengan berjalan kaki, guna menghindari para pelaku mengetahui kehadiran tugas. Tim pun harus masuk secara diam-diam, karena para pelaku tengah berkumpul di luar rumah. Penyisiran lokasi dalam senyap, terus dilakukan petugas, sambil memantau situasi para pelaku. Melihat para pelaku lengah, tim langsung masuk dan berhasil amankan para pelaku tanpa perlawanan. Berhasil amankan para tersangka, tim langsung menggeledah untuk mencari barang bukti. Setiap sudut rumah yang dihuni para tersangka diperiksa. Petugas langsung menginterogasi salah satu tersangka, Topik Jala, yang merupakan residivis kasus narkoba. Tidak ada gambar. Makan di sini? Makan di sini. Makan di bawah. Di bawah, di bawah. Oh itu? Bukan di bawah, jangan di bawah. Tidak, minta di bawah nggak pakai. Ini untuk ada di bawah. Bukan di bawah, Pak. Itu di bawah, Pak. Di bawah, silahkan kedua. Tidak ada, Pak. Yang sampai? Saya pulang ke ini, Pak. Yang di bagian sini, Pak. Saya menikmati di bawah. Saya mengganti sini, Pak. Saya tidak memikuti dua. Apa yang lain? Dari hasil interogasi, tersangka mengakui paketan sabu tersebut didapat dari rekannya dan hanya menyisakan satu paket sabu yang ditemukan petugas. Petugas tidak mempercayai begitu saja pengakuan tersangka, karena tersangka Taufik sendiri termasuk seorang bandar yang telah keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Penggeledahan disaksikan RT dan warga setempat. Tersangka yang diamankan berjumlah lima orang. Dua orang di antaranya berperan sebagai bandar atas nama Taufik Jalak dan Rendi. Dalam penggeledahan, petugas temukan satu paket sedang serta empat paket kecil sabu. Setelah itu juga ditemukan satu set alat hisap sabu yang digunakan para pelaku untuk berpesta narkoba. Seluruh barang bukti yang ditemukan petugas sendiri langsung diperlihatkan kepada saksi RT dan warga setempat. Pemikang kok di tangan Rendi? Iya pak. Ya, pakai kantong pasik? Iya pak. Hitam ya, semua punya Rendi ya. Pada seberangkapan diambil dari kantong celana Rendi? Iya pak. Di tangannya serta. Iya pak. Para tersangka langsung dibawa petugas kema polsek lubuk hilangan, guna dilakukan pemeriksaan dan pengembangan. Dua di antaranya para tersangka yang berhasil diamankan petugas merupakan bandar sabu yang telah lama menjadi target operasi petugas. Para tersangka selalu berpindah-pindah setiap kali menjalankan bisnis haramnya. Walau jejaknya sempat diburu, namun sebelumnya mereka berhasil melarikan diri. Sementara kami melakukan patroli dapat lapan di masyarakat bahwasannya di suatu tempat adalah melakukan pesta sabu. Namun kami tanggapi dan kami lakukan cek DKP yang mendapatkan mereka lagi pesta sabu. Namun kami melakukan penyitaan BB sebanyak 5 paket, 1 paket besar, 4 paket kecil. Dan ini merupakan menawang setiap bandar, yang berinisial T dan R. Saat ini petugas masih terus mendalami peran dari 5 orang tersangka yang diamankan. Selain itu petugas juga terus menggali informasi dari mana barang haram tersebut didapat tersangka Taufik Jalak dan Randy.